Sejak diresmikan Gubernur DKI Jakarta April lalu, warga Jakarta dan daerah sekitarnya antusias pengunjungi Tebet Eko Park di Jalan Tebet Barat Raya, Jakarta Selatan. Di setiap akhir pekan dan hari limbur nasional, pengunjung bahkan memeludak hingga melebihi kapasitas area taman. Akibatnya, sejumlah fasilitas di dalam taman rusak dan beberapa tanaman hancur terinjak pengunjung. Antusiasma pengunjung dimanfaatkan para pedagang kaki lima untuk perjualan di terotohan sekitar taman. Para pedagang dan banyaknya parkir liar membuat taman terkesan semraut dan arus lalu lintas di sekitar Tebet Eko Park juga seringkali macet parah. Pemprov DKI Jakarta akhirnya memilih untuk menutup sementara Tebet Eko Park dari kunjungan warga sejak Rabu lalu hingga akhir Juni mendatang. Penutupan dilakukan untuk memperbaiki fasilitas taman yang rusak dan penataan kawasan di sekitar taman. Namun, penutupan yang terkesan mendadak membuat beberapa warga kecewa. Pengunjung yang bermaksud menikmati suasana taman bersama anggota keluarga terpaksa pulang meski sudah mengeluarkan biaya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membenarkan jika taman wisata Tebet Eko Park ditutup sementara. Penutupan dilakukan untuk penataan ulang Tebet Eko Park. Di situ terjadi parkir liar. Kemudian kedua, yang berjualan di situ jadi mumpuk semua di situ. Yang berjualan, yang parkiran dapat mengganggu ketipan lalu ditas di situ dan warga masyarakat sekitarnya. Nah untuk itu, ke depan sekarang kita evaluasi dan kita akan takkan kembali lebih baik. Mungkin diantaranya nanti, kalau masuk ke situ, nanti diusulkan melalui aplikasi. Supaya jumlahnya bisa diatur, dikontrol, dan dibatasi. Tebet Eko Park sebelumnya diresmikan Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan 23 April 2022 lalu. Taman seluas 7 hektare ini menghadirkan kehindahan alam melalui penggulian ekosistem dan naturalisasi ruang terbuka hijau serta penyediaan fasilitas yang mengakomodasi beragam aktivitas warga dan anak-anak. Tim Liputan, Pompas TV, Jakarta.